Indonesia sejak pertama kali Corruption Perception Index atau Indeks Persepsi Korupsi diluncurkan tahun 1995 selalu menjadi negara yang menjadi penilaian. Tahun 2019, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia berada di skor 40 dari skor penilaian tertinggi 100. Skor 0 menunjukkan sangat korup dan skor 100 tanda sangat bersih. Menurut manajer riset TI Indonesia, Wawan Suyadmiko, survei yang dilakukan Transparency International Indonesia, posisi IPK Indonesia 2019 berada di peringkat 85 dari 180 negara yang disurvei dengan skor 40. Skor ini meningkat 2 poin dari tahun 2018 lalu yang ada di angka 38. Di kawasan ASEAN, ranking Indonesia ada di posisi keempat di bawah Singapura, Brunei Darussalam, dan Malaysia, tapi masih di atas Vietnam, Thailand, Myanmar, Filipina, dan Laos. Ini menjadi penanda perjuangan bersama melawan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah, KPK, lembaga keuangan dan bisnis, serta masyarakat sipil menunjukkan upaya positif. Sementara Sekretaris Jenderal TI Indonesia, Dadang Trisah Songkong, menyebut kenaikan IPK Indonesia, selain upaya perbaikan sistem kemudahan berbisnis, penegakan hukum terhadap praktik korupsi politik juga bisa secara signifikan meningkatkan skor CPI Indonesia. Namun tugas berat pembenahan sistem masih harus ditutaskan ke depan, yaitu bagaimana memutus relasi koruptif antara pejabat negara, pelayan publik, penegak hukum, dan pebisnis. Di sisi lain, pembenahan lembaga-lembaga politik harus dilakukan secara sungguh-sungguh. Partai politik harus menunjukkan komitmennya mendukung prinsip persamaan di depan hukum dalam hal penegakan hukum tipikor. Dan dalam waktu bersamaan, komitmen pemerintah, penguatan independensi KPK harus menjadi agenda utama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Tim Liputan, Berita 1 Pemberantasan korupsi naik kelas, itulah topik dialog kita pagi ini. Indeks persepsi korupsi Indonesia 2019 naik 2 poin dibanding tahun 2018. Dan peringkat 4 di kawasan ASEAN dengan skor 40. Untuk pembahasnya di studio, sudah hadir bersama kami, Manager Riset Transparansi Internasional Indonesia atau TI Indonesia, Wawon Suyadmiko. Selamat pagi Mas Wawan. Pagi Mas. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Mas Wawan, ini kalau kita bicara soal korupsi, kayaknya udah-udah gitu ya. Ada lagi, ada lagi gitu ya. Nah sekarang di tahun 2019 ini naik 2 poin. Bisa diartikan apa? Ini mengarah baik atau bagaimana? Kalau bisa dibilang, naikan 2 poin ini tadi disebutkan di rilis kami juga, ini menjadi penanda bahwa ada apresiasi dari segala lapisan masyarakat, termasuk pemerintah, KPK, masyarakat sipil, pebisnis, media, semua yang bergerak untuk mendukung program anti korupsi ini mendapat apresiasi dari global. Artinya bahwa selama ini perjuangan kita melawan korupsi itu mendapat apresiasi. Kita cukup tangguh begitu. Dan ini, karena kan kalau kita lihat dalam 5 tahun terakhir, kita hanya maksimal di angka 38 itu tahun 2018. Dan pernah stagnan 2 kali begitu ya, 2 tahun turut-turut. Artinya naik 40 ini menjadi satu penanda bahwa selama ini kita sudah bekerja keras nih untuk memberantas korupsi di Indonesia. Nah, ini kan kalau kita lihat kinerjanya 2019, artinya ini adalah evaluasi yang dilakukan sebelum adanya RUU KPK ini. Nah, ini indikatornya apa saja? Ya, ada 9 indikator survei sebenarnya yang kita lakukan untuk menilai CPI ini. Dan yang patut diingat juga bahwa survei ini dilakukan dalam interval 1 tahun, itu sebelum Oktober 2019. Ini kita lakukan survei. Artinya, kalau kita melihat misalnya dari angka 40 itu, kalau mau dibedah di 9 indikator yang saya ceritakan tadi, ada 1 indikator yang naiknya signifikan gitu. Sampai 10 poin misalnya. Apa itu Mas? Kalau kita bicara soal IMD. IMD, bisa jelaskan? IMD itu apa? IMD itu bercerita tentang bagaimana sih penegakan hukum, bagaimana relasi antara korupsi dengan politik. Selama ini kalau angkanya naik, itu artinya apa? Artinya penegakan hukum yang berrelasi dengan kepentingan politik itu sangat ketat. Nah, ini sudah dibuktikan misalnya sepanjang tahun 2019 kemarin, terutama sebelum Oktober, bahkan yang paling mencengangkan adalah keberanian KPK ketika mengungkap atau menangkap salah satu ketua umum partai. Ini menjadi penanda. Setiap kali di Indonesia, kalau berkaitan dengan korupsi politik dan kemudian ketua partai yang ketangkap, ini persepsi pelaku usaha yang menjadi sumber responden, persepsi ekspert atau ahli yang menjadi responden ini selalu ada harapan. Nah, harapan inilah kemudian yang diakumulasikan dalam 9 indikator ini. Nah, misalnya ada 1 indikator yang turun tahun ini. 4 poin. Itu namanya World Economic Forum. Nah, World Economic Forum Executive Opinion Survey ini turun 4 poin. Itu karena apa? Karena meskipun penegakan hukumnya ketat, tapi pelaku usaha masih merasakan apa perizinannya. Meskipun mudah, tapi masih ada. Itu kan menjadi konsep pemerintah juga. Nah, kita akan bahas mengenai indikator-indikator tersebut, Usai Jeddah. Bisa tetaplah bersama kami. Terima kasih.